Intro Kembali ke 8 kali ini Ada Dennis disana Dari Sandelik Kita saksikan Akbar sudah kembali menempati posisinya Sebagai pemain depan Yang dipercayakan kembali ultimate manager Dari DJPM Menempati sebagai striker ya Tekanan pertama kita saksikan Lukas kita saksikan kali ini Lukas Terkawal 4-3 pemain tadi ya Namun masih bisa melepaskan diri ya Tadi nomor 4-1 kapten dari Sandelik ini Lukas Ya kembali kita saksikan Ya rajin sekali Nomor 4-48 Miko Keluar dari sarangnya tadi Nomor punggung 1 Penjaga gawang yang dipercayakan Kembali mengawal gawang dari DJPM FC Di game yang keempat dari game terakhir ini ya Lukas kita saksikan Pemain yang memiliki catatan sendiri bagi saya ya Karena memang memiliki skill individu di atas rata-rata Kapten tim dari Sandelik Lukas Ya langsung Lukas Ya Dengan sangat sigap sekali tadi ya Langsung menjulurkan kedua kakinya Gagal kembali Tenangan keras dari Lukas tadi Nomor punggung 20 tadi Melebar kali ini Ada Aldino disana Gagal kembali tekanan pertama Ya Langsung kita saksikan Ramon Pelanggaran terjadi Ramon kali ini Memberikan langsung Kepada Dennis sepertinya Untuk melakukan eksekusi ya Dennis Ya langsung Dennis Iya Keras Dan on target Namun lagi-lagi Sedikit saja masih Tidak ada di sebelah kanan Gawang Dari DGPM Yang kali ini Dikawal oleh Jack Kita saksikan Dan Sebelah kali ini Di pertandingan terakhir ini Akan mencoba memaksimalkan Permainan dari rekan-rekannya ya Setelah tadi Game ketiga Berhasil Memberikan Permainan yang sangat baik Dan memberikan keunggulan Poin penuh bagi timnya ya Yang dilakukan oleh Dan dan kawan-kawan Kali ini akbar Sebagai tumpuan Terakhir Bagi kawan-kawan Satu timnya Untuk bisa Menghasilkan Sebuah kemenangan juga ya Dan didukung juga oleh Second line dari Atau sektor tengah Dari kawan-kawan DGPM juga Harus bisa berbuat Lebih banyak lagi Lebih baik lagi Lebih tenang lagi Yang jelas ya Karena memang Sebuah Bagai sebuah CPU Atau Central Processing Unit Dari sebuah Alur serangan Dalam pemain tengah ya Second line Apabila second line Dari sebuah tim ini Sangat efektif Sangat bisa bermain Secara baik Ini akan menghasilkan Sebuah Peluang Atau bahkan goal Kemenangan ya Ada nomor punggung 18 disana Masih ragu-ragu Tadi Helvin tadi Dennis mencoba kembali Ada Ramon disana Ramon Ada Adrian Ya masih kita saksikan Aretha Dilepas tadi maksudnya Hampir-hampir saja Ramon tadi Dikawal Tiga pemain sekaligus Ya Rizky juga tadi ya Rizky kali ini Ditempatkan sebagai Pemain terakhir ya Dia harapkan bisa bermain Sangat lugas ya Pemain belakang nih Karena bagaimanapun Dia adalah penentu ya Penentu bagi Kedua tim Siapa nanti akan keluar Sebagai juara Walaupun berakhir dengan imbang Ada perhitungan sendiri ya Ya Masih kita saksikan Nomor punggung Tiga tadi Ferry Berhasil Menyelamatkan Pertahanan belakangnya Ya Tadi disana Fuad Sayang sekali Fuad Ada Delbert disana Willy Delbert kembali Sektor kanan Kali ini Delbert overlap Jauh Crossing Belisa Bisa dihalang-halangi Tadi Bisa di block Tadi alur bola Oleh back kiri Dari DGPM ini Ya ini Berbeda ya Yang terjadi Di game yang kedua tadi Kali ini Tekanan Justru langsung Tancap gas Kawan-kawan dari Sandelik ini ya Dan Akbar Sudah menunggu Umpan-umpan Yang mengarah Kepadanya Kali ini Kembali Game terakhir Akan menjadi pertaruhan Bagi kedua tim Mulai langsung Tadi Masih Ketersengan Tadi DGPM Belum Belum juga Lepas Dari Tekanan-tekanan Pemain-pemain Sandelik ini ya Ya kali ini Nomor pengunggu 7 Ramon Baik sekali Ramon Crossing yang begitu Cantik tadi Namun lebih dekat Kepada Penjaga gawang Dari DGPM Masih tertekan Kita sasihkan ya Para mitra olahraga Kawan-kawan dari Race to Akbar kali ini Sendiri Akbar Akbar cinta Masih mencoba Memperjuangkan bola Akbar Datang membantu Nomor pengunggu 15 Tadi Henry Ada disana Dennis Melebar Kepada Alyong Alyong Sendiri Bisa diredam Tadi ya Oleh Alvin Masih Kosong-kosong Kedudukan Di game Yang keempat Ini Atau game Yang terakhir Ya kawan-kawan Sudah mulai Terpuras ya Staminanya ya Dan cuaca Sudah sangat Redup sekali ya Namun semangat Mereka masih terus Bisa Karena memang Termotivasi ya Untuk memperoleh hasil Akhir Apa yang terjadi Nanti Dan sebuah Hasil apapun Yang akan berpengaruh Bagi kedua tim Untuk keluar Siapa nanti Yang akan keluar Sebagai pemenang Atau Sebagai champion Pada kesempatan Sori hari ini Ya kita kembali Kelapaan kali ini Masih berkutat Di sebelah kanan bola Ada Kevin kali ini Cepat sekali Kevin Lagi-lagi Lukas ini ya Sangat agresif sekali Dalam melakukan Serangan-serangan Kedepan Kedaerah pertahanan Belakang Dari DJPM Namun lagi-lagi Kedisiplinan Dari seluruh Pemain belakang Dari DJPM Yang dikomandoi Oleh nomor punggung 3 ini Ada Ferry disana Ada Ferry Juga ada Rizky Lukas kali ini Akan melakukan Tendangan Bebas Tendangan sudut ya Angkat bola Lukas Terpotong Tadi Alur bola Oleh Alvin Kepada Fuad Maksudnya Lebih dekat Pada Bilbo Tadi Lemparan ke dalam Kali ini Lagi-lagi Masih dikuasai Oleh kawan-kawan Dari Sandelik FC Miko Masih Kita sastikan Ricky Tadi Ada Ramon Ramon masih sendiri Mencoba Ramon Mencari Lukas Sepertinya Ya Lukas Lukas kali ini Lukas Lepas Dennis Yo Tidak begitu Keras tadi Namun Juga Masih menyulitkan Penjaga gawang Jack tadi ya Sangat merepotkan Sekali Kita sastikan ya Kali ini ya Sebuah strategi Yang sangat baik Sekali ya Cili berganti Namun Sekali lagi Intensitas serangan Dan pressing Pressing ketat Justru terjadi Di pertanian belakang Di GPM ya Kawan-kawan Dari Sandelik Begitu kompak Begitu solid Dalam melakukan serangan Juga dalam bertahan ya Kali ini Miko Langsung Sayang sekali Ada Willy Di sana Willy atau Ari Masih mencari Rekannya yang paling bisa Berpeluang dari goal Ya Kali ini Dennis Dennis langsung Ada Lukas Berpindah ke sektor kiri Kali ini Lukas Lukas langsung Iya Berakhir Sudah tadi Perjalanan Alur serangan Yang coba Diciptakan Melalui skenario Serangan cepat ya Kedepan tadi Melalui kaki Nomor 27 Ramon tadi ya Sayang sekali Crossing yang begitu baik Dari seorang Lukas Yang kali ini berpindah ya Ke sektor kiri ya Karena memang potensi Untuk bisa melakukan serangan Justru terbuka Di sektor kiri Menurut Lukas tadi Dan ini sangat dibaca dengan baik ya Kembali kita Saksikan Di GPM Melakukan tekanan Masih di GPM Gagal kali ini Gagal kali ini Derebut bola Cepat sekali Kita saksikan Miko Crossing kali ini Sepertinya Tidak ada pilihan Sayang sekali Lemah sekali Mengarah pada Lukas tadi Masih Lukas kali ini Lepas Lukas Sangat berbahaya Di GPM ini Ya Atraktif sekali ya Permainan di game keempat ini Yang saya katakan tadi ya Dari game ke game Pertandingan berjalan Dengan sangat Progres yang baik Progres yang sangat menarik ya Sangat menarik Kita saksikan Pertandingan sore hari ini Adrian kali ini Masih Adrian Adrian sendiri Masih bisa terkawal Dengan rapat tadi Oleh Hansen Bekiri dari Sandelik ini Bertugas Sangat lugas Ya Sangat taktis Dan sangat dingin ya Akbar kali ini Ya Akbar Lepas Namun masih ada Nomor punggung 6 Di sana Henry tadi Nomor punggung 20 Kali ini Lepas Ya Ada Ardian di sana Adrian Mundur kepada Henry Atau Aretha Aretha masih Ya Iya Oh Terjatuh Kita saksikan Nomor Punggung 15 Tadi Henry Memperoleh Satu gangguan Tadi ya Di pertahanan Belakang Dari Sandelik Ini sangat bahaya Ini ya Parameter olahraga Apabila Akbar Juga Tekan-tekan yang lain Ada si Aldino di sana Bisa memanfaatkan Peluang ini Akan Tidak Mustahil Terjadi goal Ya ini ya Akbar Sepertinya Pemain yang berpenampilan Sangat nyentrik ya Yang sangat konsisten Dalam bermain Akbar Akbar kali ini Langsung Iya Lemah ya Sekali ya Mengarah kepada Adrian Tadi maksudnya Masih gagal Kembali Kosong-kosong Ya Seperti yang saya prediksi Tadi Bahwa pertandingan ini Akan berjalan seru Ya Dengan Hasil-hasil yang diperoleh Dari game-game Sebelumnya tadi Dua kosong Satu satu Dan tiga satu Tadi Jadi dalam Satu pertandingan Hampir terjadi goal ya Dan kita harapkan juga Nanti di pertandingan Terakhir ini juga Terjadi goal Lebih banyak lagi ya Dan ini akan jadi Sangat penentu Bagi kedua tim Iya Miko kita saksikan Ada Ramon di sana Terjadi duel Tadi ya Agak sih keras kali ini Tensi sedikit naik Namun tetap dalam Batas-batas yang wajar Terus kasih kan Kawan-kawan Buat kali ini Serangan Dari DJPM FC Iya Aliong Masih sangat konsisten Dan sangat stabil ya Stamina dari Aliong ini ya Hansen kali ini Bola beralih Ke sektor kiri Gagal Hansen tadi Menguasai bola Akbar kali ini Akbar Cepat Akbar Bisa lagi-lagi Akbar Terus tidak berputus asa Merebut bola Mempertahankan Bagaimana caranya Bisa dikuasai oleh Timnya bola Ada Ardian di sana Ada Hansen Lagi-lagi Masuk ke dalam Ardian tadi Iya Serangan balik kali ini Terus cepat Di sana penombor Punggung 7 Ramon Dennis Lepas tadi Lumpan Dennis Terupas Yang sangat baik Namun terlampau Deras tadi Mengarah kepada Lukas ya Masih ditunggu Kita saksikan Akselerasi Atau shooting-shooting Dari seorang Lukas Atau bahkan Asis ya Yang beberapa kali Kita saksikan Memang pemain satu ini Memiliki kelebihan Yang begitu baik ya Di depan Sebagai pemain depan Masih di JPM kali ini Ramon masih Wow Salah tadi Maksudnya kepada Dennis Sayang sekali Intercept Aliong kali ini Melebar Aliong Iya Miko Masih Miko Mencari rekannya Mengcupot ya Jauh sekali Sepertinya Mundur ke belakang Kepada nomor 13 Ada Hilbert di sana Delbert Lepas Delbert kali ini Berhasil Oh sayang sekali ya Tidak begitu tenang Ini bahaya Masih kita saksikan Poat Masuk Dari sektor kanan Sektor kiri Sayang sekali lagi Lagi Ya Sebuah Umpan yang diharapkan Oleh Akbar tadi Menjadi sebuah kesempatan Namun terputus tadi Justru kali ini Kawan-kawan dari Sander Lake Berhasil Silih berganti ya Ball position yang Sangat Sangat Imbang Sepertinya ini Namun Tekanan Atau serangan-serangan Yang membahayakan Yang mengancam Justru Terjadi Dan dilahirkan oleh Kawan-kawan Dari Sander Lake ya Ya Pelanggaran kali ini Ya Peluang kembali terjadi Ada Lukas di sana Yang akan menjadi Eksekutor Sepertinya ya Sudah bisa membaca Arah bola Karena memang hanya beberapa Meter saja Dari depan kotak penalti Dari kotak 16 Dari Pertahanan belakang Di GPM Kita saksikan Lukas Kapten tim Dari Sander Lake Langsung Ya Masih membentur Pagar hidup tadi Serangan balik cepat Kali ini Akbar Masih Akbar Menari Menari Nadi sendiri Akbar Sangat mantap Dan percaya diri Dalam menguasai bola Akbar Gagal kali ini Terbaca dengan sangat rapi Tadi Ya Oleh Miko Ketengah tadi Ramon Ada Dennis Sayang Dennis Scanning yang salah Tadi ada Dengan Dennis tadi ya Kembali kepada Akbar Fuad yang dicari Wall pass tadi Ya Ya Jelas Kali pelanggaran tadi ya Delbert Berusaha Menghalang-halangi Arah lari Dari seorang Akbar Tadi Pelanggaran tadi Terjadi Kosong-kosong Masih kedudukan sementara Di game yang Keempat ini Atau game terakhir ya Para mitra olahraga Masih Kita saksikan Nomor punggung 16 Ada Aldino disana Oh Sayang sekali Aldino Harusnya Tadi bisa lebih tenang Tadi Aldino ya Bermain pendek Kita saksikan Hansen Melebar Hansen Langsung pada Ramon Masih Ramon Willy Atau Ari Ya Miko sudah masuk Tadi ya Sayang sekali Pergerakan dari Seorang Miko Tadi tidak terbaca Oleh Willy Masih saja Terus Bisa menguasai bola Alion Alion kali ini Dennis Kontrol Dennis Lepas Tadi Fuad Mundur ke belakang Maksudnya Ada Miko kali ini Bukan sebuah pelanggaran Tadi Angkat bola Kedepan Akbar Akbar yang dicari Yang dicari Lebih dekat pada Ari Atau Willy Belum bisa mengalihkan Transisi bola ya Ke sektor kiri Dari DJPM ini Masih saja Menumpuk permainan Di sektor kanan Ya Akbar Kali ini lepas Dari kawalan Pemain-pemain belakang Dari Sandelik Akbar Sendiri Akbar Lepas Akbar Langsung Wow Sebuah eksekusi Kencang Namun tidak mengarah Ke mulut gawang Dari Tommy Masih Belum membahayakan Ya Masih terjaga Rapat Gawang Dari Tommy Kosong-kosong Masih kedudukan Di game keempat ini Melebar bola kali ini Ramon Tidak menyianyakan Momen atau passing Atau Setiap kesempatan ya Kedua tim ini ya Karena memang ini Menjadi penentu Sekali lagi saya katakan Dimana tadi Perolehan angka Demi angka Yang sudah diperoleh Dari awal Tadi mereka imbang ya Hanya kita bisa melihat Dari sisi goal nanti ya Lemparan ke dalam Kali ini Ya apapun hasil Dari pertandingan Sori hari ini Bagaimanapun Dalam skema Persahabatan ya Sparring partner Yang dilakukan oleh Kawan-kawan dari Kedua tim ini Baik dari DGPM Maupun dari Sander Lake Ketengah kali ini Terus Belum berhenti Melakukan tekanan Nomor punggung 16 Kita saksikan Puat sudah masuk Terlambat tadi Sudah menarik diri Namun lagi-lagi Terupas yang dilakukan oleh Nomor punggung 16 Terlambat tadi ya Terhitung terlambat Terlambat tadi ya Alion kali ini Dari Sander Lake Miko Melegar Miko pada Hansen Ketengah Ramon Terkawal meman sekaligus Ramon lepas kali ini Ramon terus Ramon masih Iya Apa yang terjadi disana Dintang sebagai satu pelanggaran tadi ya Sedikit Sedikit Tangan dari Ramon tadi ya Dicurigai oleh Wasid tadi Melakukan gerakan-gerakan yang Sedikit agak Membahayakan Seperti tadi ya Namun Tetap dalam Hal-hal yang wajar tadi ya Bukan pelanggaran keras ya 0-0 Masih kedudukan sementara Para mitra olahraga Masih bersama kami Menu Bola Lampung Mari abadikan Momen-momen Sebab Bola Lampung Bersama kami Jangan Biar Menua tanpa cerita Juga terima kasih ya Untuk Hugo Sportipo Yang men-sponsori Wardrop kami Pada kesempatan Soren Daripada Liputan-liputan Yang sebelumnya Kali ini Lukas Cepat sekali Lukas Iya Bahaya Pemain satu ini Apabila memiliki Sebuah kesempatan ya Tidak bisa didiamkan ya Harus tetap Dijaga rapat Gagal kembali Kita saksikan Namun Masih terus saja Mencoba Berusaha Semua lini Dioperasikan secara baik Dari DGPM ini Ada nomor 16 tadi Lagi-lagi Kaki kirinya memang Sangat bisa Menjanjikan ya Nomor 16 tadi ya Aliong kali ini masih Dari Sandelik Aliong Langsung Aliong Iya Maksudnya Bola dihempaskan Kedepan tadi Belum berhenti Kita saksikan Lukas dan kawan-kawan Memberikan ancaman Kepertahanan belakang Dari DGPM ini ya Juga kawan-kawan Dari DGPM Terus saja Memanfaatkan Serangan balik ya Cepat Sudah menunggu Di sana Akbar Juga Fuad Ya Aliong Sangat rajin Dan sangat mengotot sekali ya Mobile sekali Memain nomor Bungu 55 ini ya Lepas Kedepasikan Lukas Bahaya ini Ada Dennis Siap menunggu di sana Lukas Masih cukup percaya diri Untuk menguasai bola Willy Oh Kali ini Sudah Terlampak lelah Sepertinya ya Iya Perjalanan Perjalanan dari seorang Lukas tadi ya Yang begitu konsisten Bermain Dari menit ke menit Dari game ke game Dan juga terbukti Tadi Bisa melahirkan Beberapa asis Crossing-crossingnya Sangat matang sekali tadi Kali ini Kali ini Dari DGPM Dari sebelah kiri Ada Alvin Mencari Akbar Oh Fuad rupanya Lepas dari Jepangkan offset Fuad Terus Saja Fuad Akbar kali ini Terlampau Drat Lambat Tadi ya Crossing Dari Fuad tadi Ia Miko Ia pemain yang memiliki Stamina cukup baik Ini ya Miko ini Nomor 48 Dari Sandelik ini Kepada Kapten tim Lukas Ada Dennis disana Melebar pada Ari Atau Wow Jelas sekali Offset Ari Atau Willy Kembali Satu kesempatan Kosong-kosong Masih kedudukan sementara Para mitra olahraga Di kesempatan Minggu sore ini Dalam kesempatan Sparring partner Antara Pertandingan Fun game ya Langsung kita saksikan Ya Seringnya melihat saya Pemain-pemain dari Coffee Brick Maksud saya dari Sandelik ini Bermain di Mini Shocker ya Namun ternyata Di lapangan besar pun Mereka memiliki Visi permain yang sangat baik ya Umpan-umpan dari Kawan-kawan Sektor tengah yang juga Sangat baik ya Ya Kembali kita saksikan Kali ini Akbar Puat di sana Oh Sebuah Opsi terakhir Yang dilakukan oleh Delbert ini ya Walaupun membahayakan Tadi ya Mengarah ke Gawang Tommy Namun Sebuah Kesempatan Atau sebuah Pilihan Yang harus dia pilih Untuk bisa menyelamatkan Pertanaman Karena ada dua pemain Di sana Ada Akbar Dan juga ada Fuat ya Yang sama-sama Bisa milih kesempatan Memperoleh bola ya Dan apabila tadi Bisa di Ambil oleh Akbar Akan menjadi sebuah Malapetaka Bagi pertanaman belakang Atau gawang dari Tommy Kembali ke lapangan kali ini Akbar Iya Tepat sekali Kali ini Willy atau Ari Bisa Dieksekusi Atau dimentahkan Tadi bola Oleh Rizky ya Ada nomor Punggung 20 Kepada Henry di sana Sayang Henry Dennis lagi-lagi Akbar kali ini Akbar Begitu tenang Namun lagi-lagi Bisa dibaca dengan baik Kesigapan dari Pemain-main belakang Dari Sunderlich ini Mampu menjadi jaminan Bagi pertanaman belakang Yang sangat apik Dia Kevin Lepas kali ini Yo Sebuah duel terjadi Tadi Namun lagi-lagi Ya Jelas Saja Tadi Dennis Melakukan pelanggaran Di depan Wasit Terhadap Nomor Punggung 15 Tadi Henry Dari DJPM Aliong kali ini Tidak berhenti Terus Melakukan support Terus memberikan Umpan-umpan Terupas-terupas yang baik Kepada pemain depan Hampir seder lepas Masih ada Delbert Ya Dari sektor kanan Ketestasikan Masih Kali ini Bola Mengalir Ke daerah Pertahanan belakang Sendiri Dan menghasilkan Tendangan sudut ya Ya cuaca sudah semakin Merdup ya Para mitra olahraga Semangat para pemain Kedua tim Masih terus Membara Masih terus bersemangat ya Karena mereka masih Sudah berhitung ya Dari game pertama Kedua Ketiga Sampai game keempat ini Apa yang mereka harus lakukan Apa yang mereka harus capai ya Dengan hasil terakhir nanti Tendangan sudut kali ini Langsung mengarah Kepada Dennis Sepertinya Dapat dipotong Dengan baik Tadi nomor 016 Ada Puat disana Puat Akbar yang dicari Lepas tadi maksudnya Masih cukup tangguh ya Nomor 024 Rizky Riki Mundur ke belakang Melebar tadi Jimmy disana Ferry dan kawan-kawan Masih cukup tangguh ya Pertahanan belakang Dari DGPM ini Kali ini Cepat Ada Rizky Rizky melebar Masih kepada Rizky Kembali Tommy Agak sedikit salah perhitungan ya Tommy ya Sudah ada Rizky yang sudah menunggu Ya Pelanggaran tadi sepertinya Pelanggaran terjadi Di sektor tengah Kita saksikan Karakter permainan Sama ya Kali ini ya Tetap mengoptimalkan Permainan-permainan Dari semua lini ya Kolektivitas Pemain-pemain Tengah Dari kedua tim ini Sangat berjalan dengan baik ya Ya Bukan offset Oh Sayang sekali tadi ya Menurut pantauan kami Dari sini ya Posisi tadi dari Ari atau Willy ini Sudah berdiri pada posisi Benar ya Namun sekali lagi Inilah Sebuah keputusan Dan tidak dapat digaguh-gugat Dari seorang wasit ya Ferry tadi Mengarahkan kepada Fuad Masih Fuad Sangat bersabar Ketengah Mundur sekali Kita saksikan Akbar Memberikan kesempatan Kepada rekan-rekan yang lain ya Untuk melakukan Penetrasi ke depan Atau melakukan Penyusupan-penyusupan ke depan Muncul dari belakang Iya Kali ini Aliong Ada Ramon di sana Lepas Ada Lukas Bahaya ini Lukas Wow Kejam sekali tadi Tendangan yang sangat kencang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tendangan dari Lukas Sebagai penyelenggara Di kesempatan sore hari ini Juga kepada Pak Wasit Terima kasih kami kerabat kerja yang bertugas Saya Bung Yus Dan juga Bung Asep disini Sebagai kameramen Dari menu bola Lampung Tetap setia dengan liputan-liputan Anda Sepak bola di bandar Lampung Baik Kita akan kembali Di liputan-liputan berikutnya Dan kita tetap jaga kesehatan Salam olahraga Selamat sore Dan jangan biarkan menua Tanpa cerita menu Bola Lampung